Saya sering ingin mendapatkan informasi dari IMF, dari Bank Dunia World Bank, dari OECD, dari lembaga-lembaga dunia yang memiliki informasi yang penting, itu saya tunai. Sehingga saya tahu betul kondisi global ini akan seperti apa, dan dalam kondisi yang seperti apa. Dulu tahun 97-98, enggak ada 10 negara, enggak ada 10 negara yang menjadi pasiennya IMF. Guncang semuanya yang kita, pemerintah kita ambruk saat itu. Sekarang ini 96 negara menjadi pasiennya IMF. Sehingga kita patut bersyukur, patut bersyukur Alhamdulillah. Negara kita masih pada posisi yang normal, dengan pertumbuhan ekonomi tahun lalu 5,3 persen, kuartal pertama tahun ini 5,03 persen, kalau kondisi ini terus bisa kita pertahankan, kita akan menjadi yang terbaik di seluruh dunia. Kalau di G20 kita yang terbaik sekarang ini. Jadi kalau kemarin waktu pas G20 di Bali, kita berani tegak, optimis, menyampaikan pandangan-pandangan terhadap suasana global, kita juga berani, ya karena kita pada posisi yang baik, dan yang lainnya pada posisi yang sangat sulit. Baik inflasinya, inflasi itu artinya apa? Harga-harga barang dan jasa semuanya naik, kalau inflasinya tinggi, kita masih bisa kita pertahankan pada kondisi yang sangat normal.